Jajan murah serba goceng 5.000 rupiah Sekarung Cabai merah, cabai rawit hijau Bawang putihnya Cabai merah, bawang merah, merah meriah 5.000 rupiah Jajan murah, bawang merah 5.000 rupiah 5.000 rupiah 5.000 rupiah 5.000 rupiah 6.000 rupiah 6.000 rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Youtube Pustam Minarda Kembali saya mendoakan kepada Allah SWT Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Kita memang Akhir-akhir ini Mendapatkan kejutan-kejutan Setiap sebentar Dari pemerintah Terkejut Terkejut Kerana Melambungnya Angka positif COVID-19 Terkejut Kerana Perpanjangan PPKM Terkejut Terkejut Kerana Aturan penanganan COVID-19 Yang berubah-ubah Setiap sebentar Sekarang kita kembali Dikejirkan Dengan Munculnya Angka pertumbuhan ekonomi Ini Kuartal 2 tahun 2021 ini Dengan Sangat Benar-benar Fantastis 7,07% Yang membuat kita terkejut Kemunculan Angka Pertumbuhan ekonomi Yang tinggi ini Adalah di tengah-tengah Perut Rakyat Keroncongan Kalaupun datang Beras Bansos Dibubui pula Dengan kutu Dan batu Sebelumnya Disunat pula Oleh Kementerian Sosial Yang sekarang Sedang Berada dalam tahanan KPK Namun Terlepas dari itu Rakyat sekarang Tidak mau tahu Pertumbuhan ekonomi Dengan angka-angka Seperti itu Rakyat sekarang Hanya tahunya Bagaimana Dia bisa Hidup Sejahtera Kembali Bagaimana Dia merasakan Hidup Yang Tenang Dari sisi Pengisian perutnya Seperti Dulu-dulu lagi 7,07% Ini Memang Ini Mengejutkan Angkanya Tetapi Apakah Kenyang perut rakyat Oleh ini? Tidak Apakah Lunas Utang-utang Rakyat Yang sekarang Bertumpuk Di bank Kerana angka ini? Tidak Apakah Tertemusi Gadai-gadai Gadai-gadai Rakyat sekarang Di Pegadaian Oleh angka yang Sama sekali Tidak Tidak Hidup Tidak 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 kurang jadi semuanya gulung tikar semua termasuk saya sama bantuan itu sangat perlu seperti macam seperti saya nih yang bagus maksud saya mah dengan uang aja Pak kalau sembako itu ada ada yang jelek ada yang bagus mending uang cash aja jajan murah serba goceng ramurah meriah nih 5.000 rupiah sekarung cebe merah cebe rawit hijau bawang putihnya sebelumnya saya di bangunan pulih bangunan sehubungan kita juga banyak kan semakin banyak pengangguran semakin banyak yang berusaha untuk menjadi Oh saya tukang Oh saya tukang padahal kita nggak tahu kualitas tukangnya seperti apa ya akhirnya adek infar musul ini usaha tetap kita harus semangat harus berusaha apapun bagaimanapun caranya agar kita bisa tetap hidup mau menjadi sulit baik yang atas maupun yang bawah yang bawah makin tersempit suaminya kerjanya apa yang kerja kulit-kulit tanah bang kulit tanggul nanti rakyat bisa mengatakan pemerintah menghimpuli rakyat dengan angka pertumbuhan ekonomi 7,07 persen ini katanya angka pertumbuhan ekonomi telah tinggi tapi hidup kami susah juga makan kami susah juga lebih baik pemerintah sekarang ini payahkan secepat yang bantuan sampai ke masyarakat lebih baik sekarang ini pemerintah secepatnya menjejel rumah-rumah rakyat yang telah mengembako dengan yang lain-lain tanpa ada sunat, tanpa ada pemotongan, tanpa ada punggli daripada menjejel rakyat dengan angka 70,7 persen yang sama sekali tidak dirasakan dampak baiknya terhadap pertumbuhan ekonomi oleh rakyat memang Kepala Pusat Statistik BPS Margo Yono sama sekali tidak salah tidak ada keliru dalam menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 yang 7,07 persen ini itu sudah benar tetapi yang jadi persoalan sekarang ini masyarakat sulit merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang 7,07 persen ini masyarakat masih menjadi masyarakat masih berada dalam kesulitan hidup andaikan angka ini dikemukakan juga ke publik nanti publik akan menyesal mengatakan bahawa pemerintah mengibul dengan angka 7,07 persen ini semoga pemerintah bisa secara listis memasuk rakyat sekarang dengan bantuan sembako kalau perlu bantuan uang sebab kalau bantuan sembako di pemerintah seperti sekarang ini ada berasnya yang pakai kutu ada berasnya yang ada batu juga nanti karena telah terjadi pada kasus korupsi Bansos dengan Menteri Yuliari dulu maka rakyat menjadi bertanya-tanya apakah ini tidak dipotong lagi dipotong 5 ribu saja satu jenis sembako sudah berapa uangnya jadi lebih baik uang saja berikan sebab kalau sembako diberikan taruhlah berasnya dari bulat tetapi kalau ada gula 1 kilo gulanya dibeli di tempat tersendiri pula kalau ada bahan yang lain seperti kecap dibeli di tempat lain pula dan kecenderungan itu untuk korupsi sangat besar sangat besar karena itu kalau uang bagaimana mengkorupnya kecuali uangnya 500 dipotong menjadi 250 rakyat sekarang sudah semakin menurun kepercayaannya ke pemerintah karena tiap hari mereka bukan yang merasanya lebih baik hidupnya tapi lebih ke bawah lebih tertekan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati